Intro Warga berkumpul di tempat pemakaman umum Mekasari, Biasa Kodasari, Kecamatan Ligum, Kabupaten Majulengka dari pagi hingga siang hanya ingin melihat adanya pembongkaran makam yang dilakukan oleh Polres Cirebon. Pihak petugas keamanan dari kepolisian yang dibantu TNI memasang garis polisi di sekitar pemakaman untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Istri korban, Iin, beserta keluarga juga ikut menyaksikan berlangsungnya pembongkaran kuburan suaminya tersebut. Langkah otopsi pihak kepolisian diduga adanya kecurigaan saat korban meninggal dunia secara mendadak pada 5 Oktober yang lalu dan muncul desas-desus tidak sedap sehingga pihak kepolisian melakukan otopsi guna melakukan penyelidikan. Tadi sekitar pukul 9.00 sampai dengan selesai, kita melakukan otopsi dengan pembongkaran makam di mana pembongkaran makam ini salah satu rangkaian penyelidikan kepolisian atas laporan dari pihak keluarga yang melaporkan kepada proses susukan kaitannya dengan indikasi yang dilaporan oleh keluarga itu pemerayakan terhadap korban almarhum sedarman untung. Jadi sementara ini kita lagi pendalaman kaitannya dengan kejadian tersebut di mana awalnya korban ditemukan oleh warga yang melapor ke proses susukan itu dalam kondisi penemuan mayat seperti itu. Dari Majelengka Jawa Barat, at Watus Pantitribarta TV, salam terbata!